Pemirsa semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia menjadi alasan berbagai pihak, melakukan berbagai cara untuk membantu pencegahan. Mahasiswa salah satu universitas di Kabupaten Bandung dibantu LIPI, akhirnya melakukan inovasi dengan membuat robot untuk mensterilkan ruangan dari COVID-19. Utonomos UFC Mobile Robot atau IUMR merupakan robot yang diciptakan mahasiswa salah satu universitas di Kabupaten Bandung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk mensterilisasi atau menjadi desinfeksi ruang isolasi pasien positif COVID-19. Robot tersebut diciptakan untuk mencegah tenaga medis tertular virus COVID-19 dengan metode sterilisasi dan desinfektan menggunakan sinar ultraviolet tipe C. Robot tersebut telah diuji cobakan di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Pindad dan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Alat tersebut akan dimanfaatkan untuk mensterilisasi ruang isolasi pasien positif COVID-19. Robot tersebut dapat digunakan dengan dua cara, yakni dengan pengendali jarak jauh atau menggunakan line tracking atau laser range navigation sehingga dapat meminimalisir penularan terhadap petugas karena tidak ada campur tangan manusia. Peneliti LIPI Irawan Purnama menjelaskan bahwa robot IUMR tersebut pernah dipakai untuk mengatasi virus SARS-CoV-1, yakni apabila organisme atau virus terbapar sinar UV dalam kisaran 200 hingga 180 nanometer, sinar tersebut akan diserap dan merusak DNA yang ada di dalam virus tersebut, sehingga virus tersebut teraktivasi. Irawan mengharapkan alat tersebut mampu menghambat penyebaran virus terutama di ruang isolasi yang penyebarannya tidak melalui udara namun melalui doplet. Sehingga dengan robot IUMR yang memancarkan sinar UV tersebut dapat menghancurkan virus yang menempel di peralatan atau yang berada di ruang medis dan ruang isolasi. Jadi halakannya ini bisa menonaktifasi virus yang sekarang sedang berkembang yaitu COVID-19, walaupun sebetulnya belum ada penelitian, semampu apakah efektivitasnya untuk menonaktifkan virus tersebut. Tetapi kita meranggapkan bahwa karena struktur virus itu mendekati dengan virus SARS-CoV-1 yang sebelumnya itu sudah pernah menjangkiti masyarakat di beberapa negara. Jadi kita berharap ini menjadi sebuah sistem yang efektif untuk membunuh virus tersebut. Harapannya seperti itu dan itu bisa membantu para dokter yang ada di ruang isolasi ataupun rumah sakit untuk terjamin keamanannya. Robot tersebut dinilai cukup murah dibandingkan dengan buatan luar negeri. Untuk biaya riset dan pengembangan robot IUMR memakan biaya sekitar 250 juta rupiah. Sementara buatan luar negeri dapat mencapai 80 hingga 90 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,4 miliar rupiah.